Assalamualaikum Hi guys, welcome back to our youtube channel Hari ini kita kembali lagi di segmen kita Yaitu review jajanan pinggir jalan Jadi yang mau kita review adalah Kentang goreng stick bone meal ini Dan satu lagi jagung bakar Gimana rasanya Dan menurut kita nilainya berapa Dan enak apa enggak Tempatnya bagus apa enggak Langsung pantengin terus video kita Sampai habis Kita, by the way, ini kita Reviewnya di Ulele Jadi ini tempatnya Jalan mau ke Ulele Lebih tepatnya di pertikungan Pelti di Apu Assalamualaikum Hi guys, welcome back to our youtube channel Aku Shina Aku Shina Balik lagi di channel youtube kita Yay, jadi di video kali ini Kita kembali lagi di segmen kita Yaitu Makanan Coba in review jajanan pinggir jalan part 6 Yay Tiba Kita bikin Aku kira makanan pinggir jalan itu Kebak Sob-sob banyak banget Jadi kita bakal menolosuri Dimanapun, kapanpun kita berada Kita bakal coba makanan pinggir jalan Dan sekarang kita lagi ada di Ulele Dan kita Ulele Atau Pantai Ulele Jadi kita belinya adalah Karena ini di Ulele Di laut Jadi banyak banget Jagung bakar Oh my god Ini kita balik ke api yang keliatan Nih Oh my god Ini masih panas guys Ya ampun Dan ini ada Bintang gori Bintang Bintang Kentang goreng Kentang goreng Bintang goreng Bintang goreng Jadi ini juga Di Ulele Ini juga Jagung makannya di Ulele Jadi ini serba makanan Ulele Nih Nenggiur kan gak Tuh guys Gosong-gosongnya Kita makan Ketamai dulu Apanya Ketamai Kentang goreng Tapi sebelum makan Jangan lupa untuk Pece tombol Like Comment Share And Subscribe Karena semua itu gratis Oke Lanjut ke videonya Sekarang yang pertama kita mau coba Kentang Stick Borneo Ini kita pesan yang Saus Balado Mayonnaise Ada rasa Balado Barbecue Original Ini kayak ada keris Kerit-keritnya Kita taruh Benar-benar gak pulit Dan ada tisu juga Biar dia gak langsung Satu sama Bungkusannya Oke Tengokur sama-sama ya Aku ambil yang paling Banyak sambal Sausnya Saus Oke Let's go Dan ini Dan ini Dan ini kan udah geli-geli muri gitu tapi ditaruh lagi crispy-crispiannya jadi kriuk-kriuk enak banget ini panjang aku belah dua kriuknya mantap banget di Ulele memang banyak banget kuliner ya karena kan sepanjang jalan itu kayak dan ini kempangannya sebelum ke Ulele ya kan ada persembunangan CPLTD Apu CPLTD Apu dan ini harganya satu sepulingnya semua varian rasin oh my god 10 ribu dapat banyak banget kriuknya juga sebanyak banget lagi gila gak tuh enak banget dan waktu beli kentang parno ini rame nya banget jadi memang laris banget ya kebetulan ini punya temen SMP mama kita crispy-nya itu loh banget crispy-nya enak banget dan dia micinnya kerasa banget juga tapi kentangnya tuh rasanya enggak kentangnya tuh kayak masih ada rasa kentang banget ya move on aja yuk move on yuk tapi gak bisa move on deh gak bisa move on makan aja apa nih kita makan jambungnya nah disini jokung bakal tuh enak enak banget kita kesinilai sekarang dari satu sampai sepuluh oh my god banyak banget last bite kita kesinilai sekarang dari satu sampai sepuluh satu satu dua tiga 8,5 8,5 8,5 enak banget pedesnya depan micinnya depan kentangnya masih berasa banget gak akan membeli oke lanjut ya oke lanjut kita ke ini bakaran bakas bakar bakar mantap banget guys dan ini lumayan panjang ya oke sekarang kita move on ke jagung karba bakar sini dulu harus baik bismillah enak banget enak banget kan dia kasih sambil enak banget enak ini aku gak bisa menekan serius enak banget aku gak suka jagung enak enak jadi ini mau nembak belum ya enak kalau jagung bakar aku masih bisa dimakan enak kalau jagung di kuah kuah bening enak 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 banget sih bakar kerasa pahit-pahitnya manisnya pedesnya karena ini diolesin sausnya manis jagungnya kerasa tekstur si jagungnya juga nggak jadi lembek ini dua-duanya enak banget guys ya nanti kita campur main disini pedes ya kan diolesin tau ya oh ya diolesin margarin gitu-gitu Kat agak lupa semakin manis ya kalian harus coba dan tek kita guys oh my god terlalu anger gak tuh oh ya kalau kemarin-kemarin kita review jajanan pinggir jalanan di dalam rumah sekarang kita kembali lagi di mobil ya karena memang segmen jajanan pinggir jalan tuh cocoknya di mobil jadi masih hangat terasa panasnya keringatnya kerasa semua ini udah berkeringatan enak banget tapi aku pengen coba ini lagi ini belum bersandar belum bersandar bersandar apa bersandar apa samin belum bersanset bersandar gak ini kata gak suka tapi abis juga labur gak bapak banget mulai pokoknya ini luar muruan makan rasanya aku makan yang... yang... gusong kita juga buat tumbler kita ada beli juga mentah-mentah makan jalan-jalan minumnya juga botolan kan ikan itu kita tetap buat tumbler oke ini tadi kita kasih rating dulu dari 1-10 juga oh ya ini kita nilai udah sekalian tempat semuanya kita nilai rasa semuanya kita nilai 1-10 1,2,3 7,2 7,2 7,2 8,2 8,2 itu tempatnya tadi yang warnanya emang bagus banget gitu di PLTD dia ga terlalu pinggir jalan banget tapi dia masuk lagi jadi ga ada debu-debu oke guys langsung aja kita makan lagi ya ini masih banyak makan lagi oke guys saya bersama Tuan Cinya dan Tuan Video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena sebenarnya itu gratis oke jangan lupa juga di subscribe channel adik kita Aishila bye-bye see you love you dadah bye-bye